Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Monika Limbong, saya mahasiswa semester 6 di Universitas Pendidikan Indonesia, bidang studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Saya disini akan memberikan sedikit tutorial tentang pembelajaran IPS menggunakan Sosiodrama. Istilah Sosiodrama berasal dari kata sosial dan drama. Kata drama adalah suatu kejadian atau peristiwa dalam kehidupan manusia yang mengandung konflik kejiwaan, pergolakan, benturan antara dua orang atau lebih. Metode Sosiodrama yang merupakan metode mengajar dengan cara mempertunjukkan kepada siswa tentang masalah-masalah hubungan sosial untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Sesuai dengan KI dan KD yang saya dapatkan pada tutorial simulasi pembelajaran kali ini, materi yang akan saya bahas adalah materi perubahan sosial budaya atau globalisasi dan upaya untuk mempertahankan keutuhan negara. Yang ada di KD 3.2 dan 4.2 kelas 9 semester ganjil. Dalam proses pembelajarannya, seperti biasa, guru memulai pembelajaran dengan berdoa dan menanyakan kabar peserta didik, serta melakukan presensi untuk mengetahui siswa yang tidak hadir. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan sedikit tentang materi yang akan dijelaskan pada hari itu atau memberitahukan tentang tema pembelajaran hari ini. Setelah menjelaskan materi pada hari itu, untuk mempersiapkan metode sosiodramanya, pada kali ini saya membagi kelompok kelas menjadi dua kelompok besar. Yang satu, kelompok menjadi kelompok pemain drama. Yang kedua, menjadi penikmat dan menilai penampilan dari teman-temannya. Setelah membagi menjadi dua kelompok, guru akan memberikan waktu untuk siswanya menyiapkan apa yang akan mereka tampilkan dengan memberikan tema yang sesuai dengan pembelajaran tersebut. Dimana pada pembelajaran kali ini, materi yang akan ditampilkan adalah tentang perubahan sosial budaya atau proses globalisasi, serta upaya untuk mempertahankan keutuhan bangsa. Tidak terlalu sulit untuk pembelajaran kali ini, karena perubahan ini bukan menjadi suatu hal yang aneh untuk siswa-siswi zaman sekarang, dimana mereka sendiri adalah pelaku yang merasakan perubahan yang ada di dunia ini. Bahan-bahan atau media yang akan digunakan pun tidak akan terlalu ribet untuk metode sosiodrama ini. Mereka dapat menggunakan hal apapun yang ada di sekitar mereka yang dianggap itu menjadi suatu hal yang baru akibat adanya globalisasi ini. Sebagai gambarannya, saya akan memberikan video contoh pembelajaran menggunakan metode sosiodrama. Di tengah-tengah percanggapan mereka, datang bapak-bapak gedut yang menggunakan sarung. Selamat tinggal di tengah-tengah percanggapan. Wah, saya! Selamat tinggal di tengah-tengah percanggapan. Selamat tinggal di tengah-tengah percanggapan. Oh iya, tapi saya suka lho, sekarang anak-anak itu pada rajin, padahal santun sama saudara Terus ada suka lho, apa yang tadi tadi gimana? Tidak ada pencurian dulu ya, jasa 11, terus yang ronda ya Iya, tadi itu sudah sempat ketaket, nyata yang ketaket itu salah orang ya Terus gimana? Pas lain jarak? Kok bisa yang punya TV? Orang yang mencuri itu siapa? Ternyata sebenarnya sendiri Di tengah perbincangan mereka, bertiga lewat dua anak pelajar SMA yang akan berangkat sekolah Munggo Pak Selamat tinggal, ayo Selamat tinggal, ayo Selamat tinggal, ayo Selamat tinggal, terima kasih selamat setelah kegantian itu di bos kampling yang sama dua ibu kembali berbincang-bincang mengenai baju yang mereka kenakan di tengah-tengah perbincangan para ibu-ibu ini datanglah para pemuda kampung Assalamualaikum terima kasih 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 Itu adalah contoh penampilan pembelajaran menggunakan metode sosiodrama Yang bertemakan tentang perubahan sosial Setelah menampilkan dramanya Maka kelompok yang kedua memberikan penilaian terhadap temannya Yang tampil dengan memberikan pendapat langsung di depan setelah penampilan selesai Lalu penilaian yang dapat guru lakukan adalah menilai kreativitas anak-anaknya Atau peserta didik Lalu keaktifan dalam kelompoknya Atau keikut sertaannya dalam kelompok untuk menampilkan drama tersebut Lalu keberanian dari setiap anak yang tampil Karena kadang masih ada anak yang suka malu-malu untuk tampil di kelasnya Memerankan peran orang lain Mungkin cukup sekian tutorial yang dapat saya bagikan Semoga bermanfaat Terima kasih